Musik Saya dipercaya sebagai syarataris kegiatan Dari Kalimantan Timur, mereka masih dalam perjalanan Dari Kalteng ada 3 orang, juga masih dalam perjalanan Dalam Altara mungkin pada saat ujian mereka akan datang juga Ada 9 orang, karena kemarin Gertunas tidak sempat kita melaksanakan Sehingga sekarang lah kita melaksanakan gas lupu dan ujian ini Kegiatan ini adalah pertama itu seperti apa yang telah kami sampaikan di Smedia kemarin Juga di RRI, yaitu penataran berarti itu dilaksanakan malam nanti Nah kemudian gas lupu, setelah itu baru ujian dan Jadi mereka yang mengambil ujian dan ini itu adalah Q1, coklat Q1 Itu dia ikut ujian dan satu Tapi ada juga mereka yang sudah dan satu, naik ke dan dua, dan dua naik ke dan tiga Dan insya Allah ada 3 orang yang akan mengambil ujian dan lima Salah satunya ya Pak Gubernur kita Mengundang saya sebagai ketua Dewan Guru Yang bertanggung jawab masalah peningkatan prestasi dan persamaan teknik di seluruh Indonesia Dan kesempatan yang diberikan kepada saya Membawa angin segar bagi kemajuan daripada karate di Kalimantan Selatan Itu harapan kami sebagai PB Pusat Dan harapan saya sebagai pelatih, kepala pelatih lemkari di seluruh Indonesia Dan mudah-mudahan saya akan siap memberikan sumbangsi saya kepada Pemprov Kalimantan Selatan Apabila Kalimantan Selatan benar-benar menyiapkan para atlet karatekanya Untuk jenjang yang lebih jauh lagi Terutama mempersiapkan untuk pon yang akan datang di Papua Yaitu 4 tahun yang akan datang Ini atlet karateka, lebih khusus lemkari Mudah-mudahan ini juga diikuti oleh perguruan lainnya Seperti Inka dan lain sebagainya Untuk kembali fokus membina anak lidi kita, para atlet Supaya mereka benar-benar menjadi atlet Khususnya kalau di karate itu menjadi atlet Menjadi karateka sejati Karateka sejati itu yang penting dia bisa mengalahkan dirinya sendiri Dan mampu mengendalikan dirinya Ini yang sangat penting Kita lihat potensi mereka selain sebagai atlet Mereka juga ditatar untuk menjadi wasit yuri Dan mereka juga bisa sebagai pelatih Buat anak-anak yang pemula dan lain sebagainya Ini sangat penting sekali dalam rangka pembinaan generasi muda kita Hari ini kita diserang dengan narkoba bisa-bisa Dan bahkan Presiden mengatakan bahwa kita ini sebenarnya darurat narkoba Maka dengan olahraga lah kita coba lawan narkoba ini Kita cita rakyat Kalimantan Selatan Saya kemana-mana, ke kampung-kampung Mereka berharap satu saat Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah pon Ini bisa terujud apabila didukung oleh semua pihak Khususnya rakyat Kalimantan Selatan Dengan doanya dan usaha yang keras dari pemerintah Bersama komponen lainnya Untuk mempersiapkan ini Jadi tuan rumah pon di tahun 2020 Terima kasih telah menonton!